hai hai oke gini karena kau pula emang kalau ada kau emang aku bisa dikenal orang bukan gila terkenal gara-gara kau lah aku dikenal orang itu merahkali ke atas langit jadi labnya gila kau ulangnya enggak aku dimakainya terus apalagi nah itu masa koletnya begini enak penghujan Iya masuk itu biar kelihatan kau hidupin 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 hidup kau bertahun-tahun enggak ketemu aku bosan pulang ngomongan pengek komo ini piatu piaduren beli dari mana beli dari Paris aku beli piaduren piaduren enak banget bawa dari Paris nggak tahu ada di sini kan piaduren ada di toko Asia tapi nggak selalu ada jangka-jangka anaknya di rumah siapakan dan ibu sama aku lagi jalan enggak temen-temennya mamamu anak-anak siapa suamiku Oh udah pulang emang tapi mo apotek ini komen diapotek diapotek ini semua diapotek namun ada di sini kira-kiranya karena dipaksa lebih baik kuali apa lho ini obat-obatnya banget untuk nomin kita komikasi ini sampai ngasih tahu kau beli ini dokter kita dokter apa iyalah kau tahu kau kau disemprotnya orang-orang bebas dengan dia bangun tidur kalau teman bunda kan dia kan kayak ngobat-ngobat orang kan ada teman bunda si Christine lah lagi sakit apa disemprot sama dia bawa-bawa mulut bawa-bawa tidur tapi sembuh kenapa kok Christine katanya jadi enggak enggak gitu ambil air ambil air ke teman orang kayak gitu orang-orang berbilang kok bunda jahat nggak kesini padahal maulanya makanya jangan dengerin mulut tak sana aja mak ngomong apa-ngomong 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 aku bilanglah maulanya enggak bilang kalau maulan buka satu kamar buat gue iya gue enggak bilang emak nggak salah dengerin mulut-mulut orang-mulut baju-baju juga itu baju-baju-baju rumpi itu kalau aku udah paham pertama dia rumah dia jauh rumah barunya bukan mereka kemarin tanpa keundang aku mau ketemu mereka pengen ketemu aku jangan jadinya kurang ajar sama gue jelaskan jelaskan namanya gue keluar dari akun gue mereka kemarin ketemu bunda tapi bukan bunda yang ngajak bukan bunda yang nyuruh ya harusnya aku yang punya hak untuk gak ketemu aku malaku bisa lain anak setan tuh biar kau jelaskan itu sama netizen-netizen yang hater-hater yang kurang ajar itu namanya juga aku pulang kecapekan malam malam tapi dia kan takutnya kan hari ini bunda kerja kalau aku udah ngerti paham aku kan tau dia udah lama dia kan orangnya tuh kalau udah capek gak mau diganggu kita kan temen lama udah tau dia apalagi aku mikirkan dia dia kalau udah lapar makanan mana mak 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 maka itu kupikirkan dia makanya aku ngambil aku bilang Ruri yuk kita ngambil makanan tempat Rani aku pikirkan dia aku takut dia pulang kerja dia lapar hater-hater aku bodong kan namun itu paling cuman mengandung ke lomba itu aku udah yang males dengan diri nantinya diantara kita tidak ada masalah berarti gak bijak anakku pintar-pintar ya anakku gak bodoh-bodoh kalau anakku paham bunda capek mungkin dia mau diri sendiri karena dia mau dikerja itu yang pintar kalau yang bodoh begitu bunda gak punya perasaan-perasaan lembut kalau anakku paling gak ngomong gitu kalau anakku paling ngomongnya bunda kan capek dia kerja, abangnya kempuan, retua, sedangnya malam gajang lagi yang ngomong ke bunda tega banget itu untung dia murung-murung anjing biasanya itu yang musuh-musuh sirik dalam selimut itu makanya percabat makanya aku gak mau terima-terima sebarangan aku mau terima-terima kasih gak mau terima kasih apa ini? apa ini? hari ini mah kulit jam berapa tempat jarangnya? jam berapa? jam berapa? mak lu gak ada minum ya? ya. siapa yang bilang bunda gak tau diri bingatang kau mereka ini datang ke sini ya anak-anak bunda datang kemari mereka mau ketemu gue bukan gue ngajak bukan gue ngundang mereka-mereka ketemu sebagaimana anak-anak bunda ketemu di McDonald kalau ketemu ya beruntung kalau enggak ketemu ya nasib kok bunda pula enggak tahu diri setan kau yang ngomong jangan jadi bangsat ya paham kalian semua tuh yang suka bikin-bikin bikin pitnah-pitnah itu paham masih mendingan bunda ke mereka sampai di hotel bunda udah nunggu depan udah di lobby nungguin teke 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 nungguin denger kalian semua paham mereka masih makan-makan lagi di luar sana kami dan bunda marani udah nongkrong di lobby nungguin mereka makan emang anjing kadang-kadang kita nungguin itu nungguin itu nungguin terus mak di bawah anaknya masih nama nonton iya kan si ke brenda si reja ayolah kita ke kota aku badanku lemes banget kayak sakit-sakit gitu terlalu aku aku nggak bisa ikut lah aku tidur-sakit itu tubang sadar diri maulah lima berapa lima dua lima dua eh lima dua jalan lima dua berarti kita beda lu lima dua mak 71 kan beda tiga tahun beda tiga tahun sama aku iya ya karena kan aku ngerti obat dulu aku manggilnya Kak Ulang dulu Kak Ulang anakku dimakna aku ikut-ikutan mah 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 kaya ulang lumayan kaya ulang berantem berantem kami ini karena mulut kau ya kau ya kaya ulang lukur antar-luku ratakan sama aku ya ganti dia binatang kau ya wala aja kau pun gila bunakan orangnya gitu bunah nggak pernah gago orang Rani Tapi mau lagi. Gak pernah. Ternalagi seribu ini. Gak perumpahan, gak bajis. Mau peladain kau kurang aja gulutnya. Tapi bunda gak pernah. Kemarin tuh aku tuh penasaran. Yang musim gue tuh gila. Yang musim gue tuh gila sebenernya. Yang bokabok, yang sok cip-cip tuh busuk hatinya itu. Gak ngorba dan gue bela. Kalo aku tuh ya Rani waktu itu Rani. Aku gak tau permasalahan dia ini apa. Dihubungin gak bisa. Mau nanya ke siapa. Ayo waktu kau lagi viral-piral. Entah ribut dengan siapa. Kau tuh salah ngomong kayak gitu. Ingat gak kau ngomongin aku di aku. Pas lagi ngomong di like. Itu diambil orang di Youtube. Yang ini loh yang Maulan bilang. Ya Bimda juga harusnya. Karena aku gak tau permasalahannya. Makanya kalau gak ada masalahnya. Jangan diam. Jangan malah ketikutan. Oh iya juga. Makanya aku nanya ke siapa. Oh siapa. Lain kali gak usah bas aku. Gak usah bas aku. Aku gak pernah bahas orang lagi lah. Gak usah bas aku. Aku gak pernah bahas orang lagi lah. Gak pernah. Gak pernah aku sepuluh nomor satu. Yang bilang. Belum pernah bangke yang aku bahas. Burung gaga, burung kakak tua. Belum pernah. Apalagi banci gak pernah aku bahas. Yang si itu yang kau sama kau itu. Mak yang kau bingung. Aku gak pernah. Makanya aku bingung. Aku dikirimin madin netizen. Kok orang ini ribut-ributin madinya ini. Padahal dia udah pernah lama. Temen lama loh. Sama siapa. Ayah yang aku ngomong. Jangan salah ngomong. Temen lama yang mana. Oh cuma. Kau sementara kau tidak pernah ngusilin dia. Aku gak pernah ngusilin dia. Gak pernah racokin dia. Gak punya masalah sama dia. Ngomong sesuka hati dia. Biasa Mak. Aku gak ngelainin banci-banci kayak gitu Mak. Gak mau aku. Gue gak ngelainin bencon-bencon haram jadah. Ya. Bencon-bencon ngurse. Bencon-bencon haram jadah. Bencon-bencon yang pingin berser sama gue. Gak ada saingannya. Ya. Gue berpepek. Bepepek. Gue pitang. Gak bisa ngalahin gue. Tapi hari minggu ada liputan. Docomela mau ngeliput bunda. Docomela? Ya. Ya. Jadi temanya pindahan bunda kola. Jadi nanti satunya. Itu dari mana? Itu dari Indonesia. Docomela yang di Bon. Hubungi aku. Nanti hari minggu kan udah libur kan. Ya tapi nanti dulu kan. Tapi nanti dulu kan. Gak capek. Tapi gak bang. Jadi nanti bunda gak ada waktu israhat jatuhnya. Banyak kali yang mau bertemu ketemu ini. Satu jam liputan. Nanti bunda di. Jangan pacang lima jam. Gak mau aku loh. Gak. Gak sampai segitu. Cuma gitu doang. Gak mau. Aku gak mau capek. Aku gak gila. Aku gak terkenal. Aku gak mau datang. Tapi gak mau juga aku. Dengan begini aku jadi kayak. Sibu sana. Sibu sini. Sibu sana. Sibu sini. Gak bisa tidur. Ya nanti settingnya gini. Diusulkan editor. Mulai acting bangun tidur. Aduh gak mau. Aku gak mau diatur. Gak mau diatur aku. Ini aku garis besarnya. Garis besarnya. Jangan ikuti nanti kawai. Beres rumah. Kurang lebih gitu. Terus meskipun punya anak juta di Indonesia. Berberes pindahan di Jerman. Setengah mati capeknya. Kurang lebih gitu. Pokoknya jangan teratur aku. Kalau mau teratur aku. Jangan. Jangan liput aku. Aku gak mau diatur. Sepertimana Bunda Lab. Bunda Lab sendiri. Bangun sendiri. Bangun pati sendiri. Nongkrong sama dengan aku. Terus aku begini mau diatur. Gak mau diatur. Gak mau diatur. Atur. Atur. Yang dia pengen ngajak jumpa. Gak suka aku. Jadi dia salah satu ngambil klub. Dan nanti orang itu. Pas gue minum alkohol. Sampai mabuk berat gitu. Gak. Enggak. 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 karena gak nampak orang penin Uni Juli Zah pernah ketemu dia, pernah ngantarin dia waktu kita ingat gak kau waktu kita pesta Uni LC terus habis pesta itu kapan diantarin ke hotel ada ibu-ibu yang bawa mobil, kau lupa? oh Uni Juli Zah yang punya acara itu bukan? bukan, itu Uni LC oh yang di Belgium bukan di Belgium di Bruxelles ini, waktu di Hamburg ini enggak di Hamburg ini waktu Uni LC yang pesta perkahwinan terus kau kan habis pesta di pesta itu kan kau diantarin ke hotel terus kan Uni yang ngantarin itu mau bikin acara terus dia bikin acara itu orang-orang yang penggemar-penggemar kau di Eropa ini bikin dong acara jumpa koh lah meet and greet gitu ya, meet and greet kayak gitu sama ada sponsornya off-key lah nah aku bilang, iya dia memang dia memang mau bikin acara lagi ibu-ibu juga cabir tapi kalau satu, bunda soalnya libur hanya dua hari kalau salah hanya satu minggu gak bisa gak bisa mah aku orangnya, aku pula aku kan kerja kecuali aku nganggur iya itu kan donah itu tempat cari makan aku pokoknya aku nganggur pokoknya aku nganggur kalau cocok bikin skedule kalau gak cocok gak usah skedule, skedule, skedule skedule, skedule skedule kalau kami ngomongnya mak, ini kau bahasa apa? bahasa gunung? bahasa Perancis ya skedule kau bahasa dengan siapa? koparani gak bisa bahasa Perancis sih kalau bahasa itu indonesiannya apa pemahanya? ya dia 2 belomnya label enggak masalah kan aku enggak bisa mah nanti 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 aku nama Rani Rani jangan terima yang yang maksudnya yang bikin kau capek bikin aku capek nah ya memang sih gua ngargain semua yang banyak sayang sama aku cuman karena aku harus harus aku butuh istirahat waktuku cuma satu minggu nggak mungkin aku teketek-ketek kemana aku sampai ini lagi harus kerja nggak bisa mah nggak bisa kecuali kalau kalau memang apalagi kalau mau partip mau happy happy fine gitu ya lihat waktu nggak bisa berakhir aku di Jakarta aja aku tolain semua event pahan banget itu aku pernah sampai nangis lho makinnya kecapekan aku berpuluh 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 bilang sama apanya amatnya udah bunda rileks dululah santai dulu ya kasihan kata ini dia udah capek makanya buah disamping aku lagi syuting tiba-tiba si pengacara yang nggak jelas itu tetap siapa itu Tuhan tuh belakang sos doang ya iyalah mau panso anak bini aja teman aku kok iya udah nggak ada lagi iya orangnya nggak makin repot cari masak mau mencapai urusan orang pada cari pansos dari pingin dapat duit selama nggak di-liput aku nggak ngelakini modem-modem gitu belum lagi yang satu itu sejak kapan aku ngebahas dia kenal juga enggak kau yang ngebahas dia sering maku kok aku pula iya yang 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 bikin lagu nggak yang ditinggal sama apa itu loh yang berluku sebut ini tinggal yang tinggal sama pepe rosong sekali aja masalah tuh kembang terbaji-baji iya terus dia sosok ngomong sama NU itu kaya itu ajanya makanya gue bilang makanya untuk masuk gue bilang buat makanya doa iya aja aku ngebahas dia tuh aku ngebahas dia ngapain banci ku bahas nggak nggak punya waktu dalam hidup aku ya mendingan jam kerja itu perhatikan banci ku bahas apalagi banci nggak kenal banci nggak terkenal dan nggak kenal so artis so populer jam 3 ada dokter oke jam 4 ya jam setengah 4 5.30 udah nggak mah dekat sini mah emang kok paling setengah jam berapa sih jam lima kok jangan-jangan tambah lagi makhluk kerja makhluk aku 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 yang ngebut aku kalau udah libut tuh gatal kok pingin tapi anak-anak nggak ikut nggak ikut nggak ikut mereka biasanya kawan yang aja mah ya kok sekarang udah nggak mau parti-parti lagi maka tinggal udah capek ya kemarin aku ke itu ke Noho apa itu Noho aku kan ibaratnya habis diajak si Roni dinner terus kan ini mau nggak ke Noho ya aku mau nyenangin belom orang-orang kan nggak diumumkan siapa ini 600 lumayan lah Hai ngapain omkong disini merepet aja Bunda ya Iya dong Maulang sabar banget Mak Instagram koni ribet Mak nggak naik-naik soalnya ngapainnya apanya-naik soalnya warna warnanya aus kata-naik katanya aku ngebahas dia belum pernah dulu kan dia suka nyenggol-nyenggol ini aku katakan tampilnya Dewi Persi kan bilang emang kenapa sih kamu ngomongin Bunda kola Bunda kola kayaknya perasa nggak pernah ngomongin orangnya nggak pernah dia pernah nyenggol aku sih ntar babi aku nyenggolnya banci-banci langat ngapain kutip Aduh banci nggak kenal maka banci pula Mak mana pernah aku nyentuh nama bencong sekali doang terus ada yang bilang mek dia juga pengen tahu ada apa sih kalian ribut ribut gitu cuman nanya nggak ada yang kenal orang dia laki kok kami kan lama-lama di Eropa nggak kenal dengan dia bedalah kita ngang-ngang apalagi Bunda kan beda Bunda kan perempuan nggak kenal aku makanya nggak kubahas Kansa Perez Bunda ada-ada Kak Gaby Pesta orang itu Gaby Pesta tuh siapa orang eh Gaby Pesta tuh siapa orang orang apa bukan aku nggak kenal kalau bukan orang ya Gaby Pesta tuh siapa orang dia orang bukan pakai alis dulu Bunda mau kemana aku pakai alis mau kerja doang kok Hah ini Kansa tapi aku selalu sama si Kansa ini Mak waktu dia debat kau memang dihantam sama dia aku dihantamnya habis emang bener siapa kata dia kau ya maulannya kau nggak bisa kau harus bela dia maulannya dan dia kan naik di lap kau Mak kau nggak punya hak bilang ngapain kau nggak ngomongin kau nggak ngapain kau live sendiri penonton wajar nonton ke kau dia naik ke lap aku emang-mak itu wajar itu enggak pakai namanya kau yang naik kalau kamu kenapa kau naikin iya nah terus kau bilang ngapain kau ngapain kau ngapain namanya kau membuka lahan tuh ngebahas ya wajar deh ngebahas aku tentang kau maulah nggak boleh begitu maulah tuh nggak pimpah kanza kau kesayangan kau relanian kanza kau kau udah ngomong aja kanza ngomong aja bebas Mak kau di sini nggak usah takut ya ngomong-ngomong kanza kau labu lah tapi emang tapi emang besar kata kanza Maulah nggak boleh kayak gitu Maulah katanya Maulah kan lebih kenal lama sama Bunda Korla daripada si daripada sip sip si hantu itu katanya harusnya Maulah ini dong lebih ke Mak ke Bunda Korla dong itu bener teman lainnya nyap-nyap udah kanza kalau sendiri nggak bisa gitu Mak kau nggak boleh gitu kau harus nggak boleh gitu betul bang enggak banyak-banyak cokor ke manti ma iya kanza kalau dibelain bener-bener sama apa manakumak ujima dibelain minta maaf kau dulu kenapa ya minta maaf enggak 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 ada walaupun nenek aku nenek walaupun nenek juga enggak selalu benar maaf ya cucu salah betul-betul ini neneknya harus minta maaf minta maaf minta maknya dalam segi hal apa mula yaudah mama enggak 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 mama kan dengan omongan kau kalau itu benar-benar bilang gitu Oh iya cucu-cucu-cucu Oma Wulang kanza Nurmalang yang batal yang lantam yang bijak yang botak nanti kalau kau benar omongan kau yakmak benarkan ini yang lebih siapa sih yang selamanya panjang anak si Asma tuh yang suka nyanyi hitam-hitam kecil siapa namanya iyalah yang udah kami larut enggak desi buku desi mau bukan yang di kol tungkal yang hitam-hitam kecil nyanyi itu loh siapa ya siapa namanya ya siapa namanya ya ada mirip-mirip dia iya dia pendiam iya dia pendiam nggak banyak omong kalau dia bertolak-belakang dengan kanza kanza nih kalau kanza kan bijak lincah dia lincah-lincah siapa ya lupa eh lupa namanya sebentar dulu kok pikir-pikir dulu mak sih kanza nih kalau bisa di dendong di dendong pewong kali mak ya oke kau nih yang eh aku ingat dia kalau dia dendong pewong bener-bener aku ingat ingat-ingat kau gadis-gadis kau iyalah sebenarnya dia tuh cantik loh aslinya kalau dia dendong pewong ya karena kan dia nggak makan enggak minum hormon si kanza nih kalau aku dendong kalau aku kudidik jadi cantik loh maksudnya lagi kok kok gebot kau didik dia macam doling kebukaan macam doling iya kan langsung kau eh pasti cantik dia pasti bintang dia datang bintang dia karena kan lincah dia apa aktif dia megang rasa grusuk dia megang manis mukanya dia megang bijak dia megang ngelirik-liriknya juga dia megang ini ada gini-gininya gini-gininya juga ada dia kayaknya pelak-pelipuk ya nggak lagi lah kayak mangga jatuh dia hahaha kayak mangga jatuh kalah kiki kalah kiki kalah kiki kalah kiki kalah putus kalau udah kanza yang bergerak udah kalau udah neng-neng oh betetong rambut penjong langsung nggak putus jrp bubas dia semua bubas busbas ya terkapar semuanya terkapar bener itu loh mak aku aku ngebayangin dia ini make karderabunya panjang asli dendong makan hormon udah tetong tetongnya adegan iya udah 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 meletup dia pasti pasti biarlah mamak kau yang perempuan ini yang didikal sayang ya aku kalau punya anak-anak banci harus yang cantik ya karena mamaknya juga cantik ya kalau baby kalau Debbie 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 kalau Debbie ini bomsek tapi muka dimanya enggak 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 binal enggak sebenarnya muka dia tuh mukanya itu sebenarnya enggak sesuai dengan pelakuan dia enggak dia mukanya enggak jadi muka dia itu muka orang-orang ayu muka muka dia enggak muka dia enggak muka dia nggak bisa untuk 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 yang pump supplement dengan ikan kiki masih bisa ye kalau kiki masih bisa kalau gb gak bisa gibi tuh udah tong tong Wong aja udah cuman mukanya enggak mukanya enggak 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 bisa jangan bisa badannya oke dia untuk belaki boleh boleh untuk belaki boleh biar anak boleh tapi kalau untuk ditandingkan nggak bisa dia nggak bisa kalau Kansa boleh Kansa dicampakkan ke lampu merah jalan dia kuperas lah Kansa cepat ya cepat soptek mama udah habis ya nono aku berdarah terus nih nggak nggak bisa tahan pakai soptek tolong belikan soptek ngeluntang dulu penggir jalan langsung dia itu si Kanja kalau untuk meluntang juara dia itu pasti Gabi sama Kiki putus-putus kalau udah ngelaprak itu pasti aku udah gambarannya banjir banjir ya udahlah nanti kerja langsung hati-hati ya sayang aku lapar nanti aku ambil aja ya ya udah yang mana yang mana yang mana bukus makanannya yang nasi jengkol jengkol besokan Bunda libur tidur di sini nggak papa karena besok libur mau gila-gilaan baju kalau udah ketemukan gila si jengkol si apa yang mangga itu sambal mangga sambal mangga si ema yang buat si ema yang di Paris ya ya udah apa lagi apalagi 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 ada gulai ayam enggak rendang-rendang rendang enggak gulai ya udah gula aja udah gulai ya udah itu aja sama bebek bebek kau mau bebek goreng itu bebek gorengnya sikit aja nggak sebanyak-banyak gula satu aja ayamnya cukup dah kenakan tuh di rumah nanti ya ada satu ayam satu bebek sama mangga mangga sama jengkol lima lima enam enam biji gitu ya cukup lah itu ya udah Rani ya udah ya kalau emak Rini mah hei itu mah itu mah ngegeta aja kerjanya itu ya ngegeta kalau dia mah dia mah nggak cucu Mak 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 Rani Mak Rani Mak Rini Mak Rini gajah itu misgeta makget jadi istri penurut dia jadi isi dia enggak dia enggak laku kau untuk di jalanan dia enggak laku untuk jadi untuk jadi kontes-kontes pemilihan dia khusus perempuan-perempuan di rumah di Ewong itu tinggal sudah kali nasib dia udah harusnya ditinggal dia cari lagi capek kali kayak gitu ya kalau model Gaby itu lelaki gampang puas udah tuh udah kayaknya Mak ya habis mali sepah dibuang kayaknya model begitu kayaknya kalau aku perhatikan memang Gaby ini memang karena dia dia dimana ya Ma dibilang pewong-pewong dia dia pewong-pewong menyeh gitu loh ngerti nggak pewong tapi menyeh nggak 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 bisa enggak menyeh kau menyeh jadi ya menyeh kalau dia pewong-pewong menyeh jadi nggak bisa dia dia nggak bisa kalau kanza nggak bisa juga kanza nggak bisa dipiar lelaki nggak bisa dia gadis binal dia binal dia binal dia berjalan perjalanan dia campakkan ke jalanan sono laku dia itu langsung yang penting rambutnya panjang aja sepak sepinggang aku bayangkan rambutnya panjang sepinggang sama rata ya kan mukanya makan hormon teteknya nggak usah ada gitu aja dia udah tetep itu hormon gitu udah jadi sedikit nggak usah pinggul nggak perlulah biar badannya kecil anak-anak kan aneh-aneh kan dia kan orangnya berani mati tapi tergantung juga Ma kita nggak nggak bisa gitu gambaran kita dia sama laki dingin apa enggak hanya itu kalau sama laki-laki dia dingin nggak laku dia laki cuman nengok ah ternyata kau tidak cuman ku tengok doang kau kesannya panas tapi diranjang kau harum dicampakkan juga kau kembang sekejut itu kau nggak tahu kembang sekejut yang dipas dipegang orang putri malu putri malu ya kan Mekar tengok dipegang kau layu nggak enak juga orang malas ya kan kau cuman penyemangat lelaki buat ngaceng gilirnya mau di Ewong kaunya nggak bisa nggak bisa ini nggak bisa mengimbangi dengan kraktermu nggak bisa harus aku lihat juga kau diranjang gimana jadi aku nih bunglon kebanci jadi banci kembang jadi perempuan bunglon aku ke laki jadi laki ke hemong jadi hemong maknya aku bunglon aku ratu bunglon ya satu bunglon kalau aku ke bencong kayak bencong ke perempuan aku kayak perempuan lelaki aku jadi preman emak ini dok ini kocos ini ini mak buka aja ini nggak bis ini kok kok lucu ya Mak ya handphone handphone koning kok kok aneh ini aku pakai kan ini ini biar aku kalau di kalau di apa di 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 kereta tuh nggak di jambret orang saya jadi ini kukalungi masih banyak jambret disana Mak Buh kau megang kayak gini kau udah ngila-ngila orang asik-asik HP kau mampus kau HP kau di giniin orang apalagi ngeliat HP kau iPhone iya Mak iya Mak iya maka hidup mata orang-orang aku tidur nanti malam ya Mak aku rindu sama Ma Ulan makanya Bunda mau tidur malam ini sama Ma Ulan Ma Ulan ini mamak-mamaanku dari zaman dulu sebenernya aku manggilnya Kak Ulan Kak Ulan cuman kelakuannya kelakuannya itu perempuan-perempuan mamak-mamak jadi aku manggilnya mak-mak-mak-mak nggak juga lah Mak memang kau memang kelakuan mak-mak-mak-mak-mak udah capek aku sama dia ini dia tahu mulut dia tahu mulut Bunda tahu dia mulut aku paling cerewet dari semuanya cerewet paling judis paling nanya ini aku nanti bisa bertanya airnya berantam ujung-ujungnya tapi aku ketemu kau tanya-tanya melu Bunda nanti malam tidur hotel Iya turut sama Ma Ulan karena kan besok Ma Ulan harus berangkat ke Paris kau apa berangkatnya Mak jam jam 5 pesawat itu terbangnya kau kurang hari berlaki ya Mak ya dua pelaki merah ya itu kan lakinya Widya jadi turun ranjang turun ranjang jadi enggak naik ranjang Oh naik ranjang karena aku emaknya Widya jadi naik ranjang menaik mertuanya emang kau bisa kau bisa kau memang ini Mak ya kau memang jiwa-jiwa bercinta ya maknya jiwa berumah tangga kau ya aku nggak betul kayak gitu Mak inilah Ma Ulan jadi saksi laki aku ini Paris yang kekawin yang bunda nikah sama orang Paris biar tahu anak-anakku Mak iya dua tahun menghilang nggak ada kabar beritanya disangkanya Bunda meninggal disangkanya aku mati kok kau pula aku disangkanya anak-anak aku meninggal nggak ada kabar kok Bunda kok Bunda korna nggak pernah kelihatan kenapa dua tahun disangkanya Bunda meninggal karena nggak ada kabar lagi bercinta lagi bercinta lagi baru-baru bulan-bulan madu pingin-pingin bunting di Bunda dong enggak usahlah lebih Bunda lalatnya aja udah biar penasaran semua anak-anak Bunda biar jadi menanti Bunda tiap hari bosan alep mulu ah Bund Vera Ambon salam buat Bunda siapa ya Mak Vera Ambon merambut tuh kalau kami dibotol itu yang ada kayak Ambon-Ambon itu pelang apa bencong pewong orang Ambon yang pernah dia akhirnya dibully sama netizen orang-orang yang muka dimannya mirip-mirip memang iya kenapa dia ngomong apa dia tinggal di Norway kenapa iya kan dia kan enggak tahu pemasalahannya cuman kan akhirnya dituduh dia namanya katanya temen inilah temen itu padahal enggak tahu enggak 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 semualah itu enggak 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 maksudnya ini kita bukan mau rasis ya bukan apa enggak ada enggak 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 semua orang sama bukan-bukan semua saat mentang-mentang satu suku sama enggak semua kan tergantung hati dan individualnya sesama orang Medan juga enggak semuanya baik pasti ada yang jahat sesama orang Padang juga sama gitu aku tahu sih maksud maka pakai ini pakai yang mana filternya Mak kok cantik Mak cantik enggak kok filter yang mana coba secara kaku Mak yang ini tunggu-tungu jendis yang tentu yang mana coba coca coba enggak jadi pencet ini kan ini filter kelihatannya mana makin ayam Oh minta mak minta mak yang ini aku ambil nanti koser aku ya iya ini bisa 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 enggak sih sekarang juga coba kosir nggak bisa mak nanti aja mantiman kok ngambeknya terus diintas story misalnya mak pasang itu di story iya ngambek ini natur ya mak anacu ini natur loh ini bener-bener muka-muka asli kau iya muka asli aku juga kelihatan filter cuma cuma dikasih-kasih telala doang iya cuma dikasih bikin asli muka aku lho Mak iya kan iya jadikan enggak nampak filter bener-bener ya emang betul-betul ales juga memang begini ya begitu lagi itu jadi enggak nampak bener-bener dibuat-buat filter bener berarti memang cantik aku ya mah empurit emang cantik kan kan ini keserawati kau dulu tuh tuh aku kan Zah denger mama kau Maulan jadi saksi 25 tahun selama kita bergabung Mak kita kenal 25 tahun ya Mak iyalah ma 18 tahun lah kita diropa 18 tahun sebenernya kita udah kenal di Singapura enggak totalnya semua mungkin 25 kali ya kalau datang ke Jakarta awal-awal makan kita kenal kau Oh iya ya 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 jadi jadi totalnya berapa mak kira-kira ma 28 30 30 tahun lah kita berkenal jangan mentang-mentang dia artis segala macem sok kompon kata-kata sama nggak bisa gitu mak kau setengah ini yang bener mama lebih lebih kena si bunda kola daripada si itu kau kan baru cuman kenal-kenal cuman gitu lah Mak sudah lama jangan sok-sok jangan sok berteman sama artis mak kalau nggak kenal orangnya Mak kau pun kadang latah kau nih bener lama nggak ada nggak ada nggak ada pokoknya aku orang lama kita berkenal jangan mentang-mentang dia artis segala macem sok kompon aku nggak bisa membela karena itu bukan teman mak itu bukan teman kau baru kenal melalui dunia telepon apa terserah tapi itu bukan temen itu baru kenal paham kau ketemu teman itu aku jadi kau pantas di pihakku mau dapat apa kau dari dia nggak dapet apa-apa coi seolah kau dapat satu rumah Mak bilang gue satu rumah dapat boleh kau injak-injak aku terserah enggak dapetin apa-apa ngapain cuma dapetin berpon melitas doang karena dia artis aku juga artis mak sekarang ini paham kau maulan mamaknya nih mamaknya ini mamaknya kadang melatah sok-sok dia kan teman aku nggak bisa mihak yang mana sekarang sama-sama teman karena teman itu bukan teman itu baru kenal aja sok temen aku temen kau maulan jangan lantam kau Iya kesel juga aku memang kok semuanya begini sih ngomongnya nggak papa lah orang tua namanya udah umum udah lima tiga enggak ya salah tapi berarti enggak ngaruh mak obat-obat itu mah aku udah lima tiga kau enggak 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 pindahkan jeket maka aja orang lu mah jeket yang ada kepala itu mak pindahkan mak kayak orang rasaku mak tau sana mak tadi gua pikir ada orang gitu nongkrong berdiri nongin kita gitu tapi serem kali jeket itu ah jeket gue ya Mak nggak tahu aku kayak orang orang itu punya aku aku tuh beli 500 jam berapa sekarang mak tengok aja mak yang aku jam 6.30 tapi kan kau siap-siap ke alam tinggal ngelangkah lebih jauh lagi kuburan-kuburan Ciputat nggak apa-apa bunda nongkrong disini aja sekali-sekali dong lebih gede di haf-nya Maulan tolong di-share ya pasti di-share ini biarlah Maulan pingin terkenal kayak aku juga biar mama aku biarlah jam lima empat tujuh aku mah aku keluar disini jam-jam lima dua jam 6.20 jam 6.10 masih terkejarlah aduh jam 6.10 Mak tolong di-share ya Mak ya yang mana tuh mukanya tuh Mak nggak bisa di-share sekarang enggak tahu tuh gimana tuh nanti aja nanti aja ya nih cantik nih suka aku ini emang bener-bener muka aku mak itu membuat jadi gak nah kan cantik nih memang loh cantik Bunda cantik aku mau dilawan enggak ada bisa lawan aku enggak perempuan enggak bencong ya tanya Maulan bagaimana aku waktu zaman mudahnya nggak bisa disaingin di diskotik nggak bisa disaingin ya nggak bisa ya zaman-zamannya aku tahun 90-90 apa tuh Mak 97 98 bintang-bintangnya aku di Jakarta itu tidak bisa nyanyi aku baby Debbie Debbie jadi saksi bencong pun enggak bisa nyanyi gue perempuan pun enggak bisa nyanyi gue ini Mak bintangnya makanya teman aku semua mengakui Bunda tuh memang cantik dari dulu bintangnya aku dan aku enggak pernah punya musuh enggak pernah walaupun aku cantik bintang aku enggak jahat sama orang enggak somoh sama orang enggak sombong ya sekarang gini aja kalangan baju bancak baik zaman kau berteman sama Olga sama Ruben sebelum mereka top setelah mereka top ada enggak kau mepet-mepet dia enggak pernah enggak ada sementara aku juga berteman sama semua artis zaman dulu sebelum Ruben Olga terkenal kau kan dapet teman sama mereka apas mereka terkenal ada enggak aku pengen-pengen pansur sama dia enggak kan itu tanpa bukti bukan lagi iya Bunda ya tahun pokoknya tahun-tahun Bunda itu tunggu dulu kalau nggak salah itu tahun 95 94 itu ya ya jadi nggak usah dengerin yang enggak jelas lah apalagi bencong-bencong baru kemarin sore bencong lagi mau bersayang sama aku ya Allah maaf ya Hai jijik aku sok cantik lagi udahlah buruk buruk kali Mak ya Allah Mak sebanyak bencong yang aku kenal Mak buruk kali loh Mak badannya perutnya ke laki-laki perutnya ke laki bencong kali Mak jelek kali Mak jujur loh jelek so nyerang-nyerang gue lagi jelek dia maaf banyak bergaul bencong-bencong nggak ada bencong kayak gitu modelnya Mak jauh kemana-mana cati maulan pun jelek kali bencongnya ke laki-laki perutnya ke laki-laki kaki betisnya betisnya betis laki putih doang putih biasalah jadi butuhnya kayak kayak cocok jadi cowok pun nanggung nggak nggak ganteng jelek gitu loh jelek jangan dipuji-puji lagi jadi laki ganteng nggak ada ganteng-gantengnya coba bongkar hidungnya harum katanya gue nyentil-nyentil dia mana pernah gue nyentil dia dari dulu nih nyentil sekarang nyengel-nyengel aku jelong udah jelong kalian tahu kan aku maksud yang suka triak-triak itulah jelong jujur aja sih jelong mukanya dia laki bener lebar kayak kuburan Cina gede mukanya gede nggak kalau dia baik-baik aja mungkin masih bisa kita ini Mak ya maksudnya masih bisa ini jahat Bang bencong jahat loh Mak jahat sekali bencong itu ya tapi itu ibarat kata ibarat siapa enggak kan dia bilang katanya kenapa sih eh lu ngomongin dia kan Bunda Korla nggak pernah nyentil-nyentil orang enggak dia pernah nyentil ngomongin dia bilang kok mukanya Bunda mirip ini aku langsung jangan ngomongin aku ngapain yang kirim salam buat dari ini ngapain salam sama aku dia kan suka berantem jadi aku bilang ya wajar aku nugurnya gitu ngapain salam-salam sama gue mau berantem mau bulat itu dianggapnya sebagai tantangan tanpa itu kan cuman edit 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 namanya Baci bodoh Mak Baci yang nggak bisa ngeliat dari status tak judul-judul Google langsung menanggapkannya aneh emang dia kan Baci bodoh Baci bodoh Mak ya Allah Mak di titok banyak banget yang nyerang-nyerang dia dasar lu Baci bodoh nggak ngerti bahasa Inggris sosok ini aku diem aja aku nggak mau mak ngomentar-ngomentarnya sama aku nggak nggak bersaing bencong-bencong Mak aku nggak bersaing sama bencong apalagi bencong kayak gitu modelnya MPR masih mendingan pantat sapi ngakak Maulan dalam hidup aku nggak pernah aku bersaing sama bencong perempuan nggak pernah karena aku punya dunia sendiri aku cantik dalam hidup nggak pernah bersaing Kenapa Kenapa kena persaingan persaingan itu nggak baik apalagi jatuhnya jadi positif negatif nggak bagus Makanya rezeki Bunda Alhamdulillah lancar karena aku nggak pernah bersaing sama orang dalam hal fisik dalam hal rezeki eh bilang sama anak-anakku itu terima kasih yang udah tantir mak gue namanya siapa Mak dia ngomong sebut namanya Makasih buat anak lanangnya Maulan Maaf kemarin Bunda nggak bisa nginap di sini sayang karena Bunda berpikir kalau misalnya ketemu sesak mendapat ketemu orang-orang begini sama-sama gini nanti jadi berantem ribut gitu bukan ribut apa canda-canda nanti kan Bunda karena pulang kerja Bunda tuh pulang kerja umur 48 butuh syarat nyenyak ya kan ini kan semua anak-anak Bunda nanti kalau sesama mereka kan saling debuk 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 entang ada gue emosi jadi Bunda tidur di rumah ngambil keputusan besok aku libur hari ini bolehlah kedua di sini mau ngobrol apa terserah sama anak-anak aku anak-anak aku banyak ya makasih ya anak-anak lanang Maulan Makasih loh kemarin juga Maulan terlambat ngasih di kamar beliau dia ada boring kamu untuk aku itu aku udah tuh di kamar dua dia kapan ngasihnya pas kamu ngomong gila aku ngasih sini Mak kata kau memang kau ya Maulannya tua bangka kau terlambat kau ngasih kabar ke aku ngasih itulah kau engkau ngasih kabarnya kapan nyapinya kapan coba kau kabarin aku malam-malam itu juga kerani pasti ngasih tahu aku jadi debukin aku setelah pas kulir sini iya terus kau nggak ngasih kabar ke aku gila ceritanya kelupaan karena aku pikir kau laku kasih kunci aku jambak kau Maulan aku jambak kau ya Maulannya aku jambak kau ya Maulannya aku jambak kau Maulan kurang ajar kau ya aku komper kau serang kau aku jambak kau Maulan datang kau makanya itu tadi yang sepikun aku jambak kau jangan jadi nak kurang ajar aku ya Maulan ini kenapa anak ini ada pulang-pulang ini aku nak aku mau ngobrol ngasih Rani aku takut kasihan Rani kan anaknya sakit aku aja mau datang ke rumahnya jam sebelas itu aja aku bilang Ruh kita ngambil nasi si korlah nanti pulang mau makan kelaperan aku pikir ujungnya kau makan nasinya iyalah daripada Masih itulah kau ya daripada Masih yaudah malamnya aku turut sini ya janji aku dah pokoknya malamnya aku turut sini janji aku sama kau Maulan ma gue jangan jadi jangan jadi Mak Durhaka kau Ma jangan jadi Mak Durhaka kau semarah-marah kalau dengan Mak kau itu 30 tahun pun kau enggak pernah membenciku aku sama Maulan enggak pernah benci enggak bisa enggak bisa lah Maulan ngomong apa bersalahan ngomongnya padahal aku cuma ngomelin dia aja untuk benci itu susah karena kita nih 30 tahun berteman banyak yang diparis juga berteman 30 tahun sama semua hampir hampir sama tahun-tahunnya pokoknya segitulah lah 20, 27, 28, 25, 26 tahun berteman jadi enggak mungkin benci makanya kau Ma kalau baru kenal orang dua minggu, tiga minggu, satu bulan setahun belum pernah ketemu jangan anggap temen bilang aja kenal gue udah gitu walau bagaimanapun aku bela Bunda bela Bunda Korla gitu aja kan lu enggak tahu prosesnya di Jakarta bagaimana Ma aku tuh sampai Jakarta ini aku jangan Ma aku sampai Jakarta itu Ma'ra ma'ra nih Ma'ra Bunda masih bengkak matanya udah nggak usah show dulu katanya ya Allah Ma berarti baik bener ya Ma'ra baik bener tuh perempuan emang bener baik banget tuh Ma'ra Rami baik bener maksudnya perhatiannya aku udah ketakutan kalau orang yang kalau orang yang misalnya pengen enggak cari keuntungan bisnis kan bisa dia enggak maulah enggak penting lah si Ivan aja bilang gini Ivan cuma bilang ya memang aku bilang operasi mata enggak bilang-bilang didung-dung iya nanti kalau mata aku enggak sembuh kayak matus seharusnya orang udah beli tiket tahun enggak pasti kalau mata enggak apa-apa katanya dia cuma gitu doang tapi yang dia juga baik si Ivan ini kan gimana matamu Ma'ra udah sembuh enggak matamu udah agak mendingan Ivan kok kapan baliknya besok aku nyampe di hotel katanya kita surat kembali dulu di bahan-bahan sama si Ma'ra Rami berbahan sama si Ma'ra Rami nanti dululah Bunda Korla nanti dulu show-nya lah katanya jangan ngambil pemotrekan dulu soalnya matanya masih bengkak-bengkak katanya kalau kira-kira gimana tanya sama Bunda dulu baru nanya gue dulu Bunda bisa enggak ini yaudah enggak apa-apa ya untuk ini tapi mata Bunda enggak apa-apa kan enggak enggak apa-apa aku yang bilang enggak apa-apa baik banget kalau misalnya orang memikirkan bisnis kan enggak peduli kau mau mati kau mau bengkak eh perempuan anjing nyari salah ke orang lain aku Ma'ra udah geram kali aku Ma'ra Ivan udah enggak enak sama aku Ma'ra udah enggak enak loh Ma'ra itulah persaingan bisnis tuh ya kadang-kadang Johanam orang dokter oke aja baik kok sama aku Ma'ra karena aku udah imbuk dia Ma'ra mau ketemu kapan dia enggak balas karena mungkin dia malah disibuk apa aku enggak nanggapin si hantu itu hanya repot itu kau sok kenal minta ma'ra pos nama aku Ma'ra jambat ganti kau nama gue lah nama gue nama gue terus kau kerja besok Ma'ra enggak besok aku besok enggak ada baju kau yang besok kau tinggal ke aku Ma'ra baju apa kau tahu baju-baju ini baju kurung-baju kurung ini coba tengoklah baju kurung ini baju kurung Melayu ini kau memang perempuan-perempuan adat kok ya perempuan-perempuan adat kok ya asyik menari aja dimana-mana ya Ma'ra aku nengok kau tuh Ma'ra ya asyik menari Padang aja enggak capek-capek aku Ma'ra dibesarkan orang Padang ya orang Padang aku ini Saniago juga mama aku tapi nggak gila kayak kau lho Ma'ra istilahnya darahku ada darah Padang karena aku yang diasuh sama orang Padang setidaknya susunya itu terjilat aku iya sama lah darah Padang tapi nggak macam kawannya dong kau nih ya Ma'ra menari dimana-mana kok gila bener ya Ma'ra kan gila orang itu beda-beda enggak memang jiwa kau dari lu masih sibuk-sibuk menari ya Ma'ra tiring lah nari balik sibuk menari aja dia maulani sibuk nari aja dia matiku kemana-mana sanggup dia itu nari di sana di sini di Belgium di Belanda di Belanda di Frankfurt sanggup nggak ada undangan yang penting nari dia tuh di acara pesta acara ulang tahun acara-acara nggak jelas nari dia sanggup dia itu ini kereta api lah naik motor laki jadi iya Ma'ra ini LC yang aku bawa pelaminan kan nggak bisa kita naik kereta naik pesawat jangan gitu Ma'ra nanti kau di manfaatin orang nanti lama-lama kau digunain orang Ma'ra untuk hiburan-hiburan ketop yang monyet jatuhnya kau juga harus punya target enggak aku dibayar oh itu dibayar mah nggak apa-apa kemarin aku di koleng kan masang pelaminan dibayar kasihan kau soal gak tua bawa-bawa koper bawa-bawa buat pesta-pesta beralek buat pelaminan segala macam ke koleng kemarin aku ubah kau ikut aku waktu kita kedua kali ketemutnya kita di barele barele gadang di sini itu kan ya alam pak ulas kok tua kali udah mati aku dengan kacamata kau ya menyasak-nyasak perempuan kok dari mana Ma'ra dari mana kau Indri ya Allah ma'ulang tua kali pikiranku sementara aku linca-lincanya di situ eber jangan lupa jam 10 ini apa jam 10 jam 6 10 ini masih jam 6 iya 8 menit lagi alah begerak aja ku jam jam 15 masih mani aku waktuku dimaafkan laku itu yang penting aku kerja hari ini kerja aku semangat dah aku libut 2 hari enggak usahlah ada makan apa sih mak enggak usahlah minum air air lagi juga bisa minum enggak usah repot enggak usah repot aku ya enggak usah repot enggak usah gini maka enggak usah repot maknya ini aku tinggal di sini makanya aku tinggal di sini aku tahu di kumpulan aku tinggal aja nanti kan tinggal di lokal tepat kerja ada lokal tepat kerja pokoknya aku malam duduk sini kartu mana sini kasih aku makanya ini kartunya mau ku cas mau kau cas apalagi ma kan kartu kemarin kan ke depan mau diapain tuh kartunya ya kartu yang udah di cas kasih kau aku mau cas lagi oh gitu tapi boleh masuk ya boleh lah kan kalau ada kartu gak masuk ku genger apa ngejaga hotel kita bayar ya aku bayar disini ya udah ku kasih tau alamat hotel kau aku bilang aku yang ngasih alamat hotel ini maka yang motelnya ya saya yang mempromosikan hotelmu gitu ya aku pula kau larang gitu ya mereka yang ingin habisnya kena aku kena lidahku lidahku yang buat mereka kemarin kamu mau jalan sama aku bareng? iyalah kan aku sekarang pergi ke situ yaudah sepuluh usah melalak kemana-mana gak ada aku cuman aku takutnya kau au mak kau gak punya jiwa gatal lagi sama laki mak? gak ada sumpah jadi laki kau itu aja laki kau itu aja lakiku udah gak bosan-bosan kau? gak ada yang ada aku kesih kalau malam capek gitu, pijitin jadi gak ada hawa ngentot, Mak? ya ngentotnya dengan ubah kau baik banyak anak-anakku loh, Mak kasian loh, Mak jadi gak ngewong-ngewong gitu, Mak ya ngewong sama ubah kau baik kok bisa ngewong gitu, Mak udah sekian tahun gitu ya sih, dengan ubah kau banyak aku gak bisa, aku campak kan kayak gitu, udah bosan aku mungkin kalau sama si Abi ya 4 tahun aja udah bosan aku campak kan si Abi itu aku gak bisa berlaki lama jiwaku gak jiwa, aku tuh jiwanya jiwa sesaat aku tuh, tapi bisa, Mak, butuhnya laki kemarin sampai sekarang masih berhubungan, Mak bisa sih, aku bisa cuman jangan punya kalau berlaki gini, kau tuh ibaratnya punya pelaki itu pelaki pelaut yang bilangnya 2 bulan sekali jangan tiap hari, kalau laki pilot yang bilang seminggu sekali harus laki-laki yang kayak gitu aku bisa jangan yang, aku harus punya laki nungguin kau gak bisa gak bisa ku, gelisah ku kau tuh laki kau pilot laki kau pelaut layar gitu ya punya tugas di Indonesia, di Jakarta di Indonesia dimana-mana terbang aku mau bertugas dulu kemana, ke Nepal gitu kemana, ke Monggolai gitu kan aku di rumah gitu, ngerajang-ngerajang cabit sambil ngelipe gitu aku setia aku setia, aku setia tapi jangan tiap hari berduaan, mua aku bosan kamu aku keceng di rumah jilat pepekku maka jilat pepekku maka tuh netizen ya didengarkan ya berteman itu tidak perlu kita menuntut namanya berteman itu dengan kasih dan kasih sayang saat ada waktu kita bertemu saat gak ada waktu jangan dipaksakan hati itu peres, kok peres pula yalah turun ya bawa hati karun ini aku bawa kau bawa yang itu ya bawa yang kartu itu kartunya aku bawa iyalah kau bawa kau bawa kartu ini yang ada di cas ini neneng iya ngapain lagi kau tinggal naik, ini kartu ini kartu tinggal klik aja langsung iya tinggal pintu masuk langsung naik ke itu kan kau tau pak aku capek pulang kerja gak apa-apa aku hari ini kan libur makanya aku tuh ini kan mau aku cas yaudahlah iya peres dia pun dengar katanya peres bunda dia mau ulan itu binal dari mana aku binal cinting kau dia mati rasa dia kok ada laki-laki satu-satu aja selalu namanya jiwa-jiwa sama mama kok kerja jam berapa nanti jam 3 jam 3 jam 3.30 jam 3.30 makanya kan aku ngambil di hotel sini biar aku udah sibuk nyari kami kalau misalnya aku di kota sana kok capek kok ngejar kami ke situ jauh lagi salah mencet kau maaf kok aku pula ada yang mencet bukan aku orang tuh pada makan bukan di kota nampak kan mukaku ini baju dari mana ma? baju dimana? baju dimana? baju dimana? baju luang luang sama jauh Allah udah Mereka tentu ya